jadi kemarin itu habis lihat videonya m ekingnya Mas Maltak terus nah hari ini itu saya mau nyobain nama lain dari m eking tapi dari Malaysia ya ini adalah sparkboard m eking Malaysia terus ini m eking Indonesia penampakan sparkboard belakang m eking Indonesia ya Oke berus kalian jadi ini udah nggak pasang sparkboard m eking Malaysia ya lebih seperti ini penampakannya di simple tapi masih tetap fungsi ya jadi airnya nggak sampai ke atas ini sparkboard m eking Malaysia model nyamuk Oke halo berus kalian jumpa lagi sama Gondis Motovlog nah video kali ini itu saya mau nyobain di kemarin itu habis lihat videonya m ekingnya Mas Maltak nah hari ini itu saya mau nyobain sparkboard tipe Y15 ZR itu ini Y15 ZR itu nama lain dari m eking tapi dari Malaysia ya jadi ini sparkboard belakang punya m eking yang model nyamuk ya yang dipakai di motornya si Mas Maultak kayak gitu di video kali ini itu saya mau bandingin apa sih bedanya sparkboard m eking punya Malaysia sama m eking yang Indonesia ya jadi langsung aja ini saya beli di shopee ini untuk bahannya kayaknya sih plastik ABS juga ya Apakah dia ori apa enggak saya kurang tahu ya langsung aja kita buka kita lihat dalamnya ya oke langsung saja kita kita bandingkan ya untuk kedua sparkboard ini ya ini adalah sparkboard m eking Malaysia terus ini m eking Indonesia nah seperti yang Mas beli lihat perbedaannya yaitu di bagian lebarnya bagian ujungnya ini kalau punya Malaysia itu ini nggak tahu ya saya nggak punya penggaris ya ini lebih tipis lebih runcing sedangkan punya m eking Indonesia itu lebih lebar terus bagian ke atas sama ini agak runcing kecil ya nggak lebar sedangkan ini masih lebar terus kita tarik ke atas itu masih sama punya m eking Indonesia lebih lebar sedangkan m eking Malaysia itu lebih kecil untuk dudukan lampunya plat nomor itu sedikit berbeda ya punya m eking Malaysia lebih tinggi kalau m eking Indonesia lebih pendek kurang lebih kayak gitu ya Nah terus untuk bagian atasnya untuk bagian atasnya itu sama plek ya kayaknya sama plek nggak ada perbedaan kalau dilihat ini m eking Malaysia ini m eking Indonesia itu nggak ada bedanya ya untuk bagian atasnya kayak gitu tuh sama persis untuk lubang-lubangnya juga sama sama persis nggak ada bedanya ya perbedaannya yang signifikan adalah di bagian ininya aja ya bagian bawahnya m eking Malaysia lebih agak panjang dan lebih runcing dengan m eking Indonesia lebih lebar oke ya udah kurang lebih kayak gitu perbedaannya langsung saja kita pasang ya seperti apa sih hasilnya Oke untuk tutor melepas pakburnya itu gampang banget ini klip-klipan plastiknya tinggal dilepas bagian dalemnya tinggal di soko aja keluar terus nanti tinggal di tarik ya ini untuk klip-klipkan yang plastik terus kemudian ngelepas empat baut ini Oke kita lepas terus sama ini ya lampu apa namanya plat nomor nah ini untuk ada sedikit permasalahan untuk pemasangannya nah bagian plat yang belakang ini ini dia sedikit berbeda ya kalau punya bentar kalau punya m eking Indonesia itu agak kebawah sedangkan m eking Indonesia itu p m eking Malaysia dia agak ke atas ya jadi kita harus om ini dipotongnya dipotong dipotong jadi dudukan yang plat nomornya ini itu nggak kepake ya jadi kalau harus dikorbanin sih nah ini 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 kalau yang ini apa namanya buat lampu ininya itu masuk nih Oh sama ya cuman ini agak terlalu kebawah jadi ini harus tak potong dulu pakai gerindaya terus nanti kita pasang lagi Oke berus kalian jadi ini udah tak gerindaya udah tak potong untuk ininya plat nomornya terus langsung aja kita coba pasang tuh masukkan jadi nanti kemungkinan ini tak pasang terpisah aja ya maksudnya mau kita tempel kayak gini aja tuh tak tumpuk gini ajalah nih bautnya kita kau dulu kita baut terlebih dahulu terus selanjutnya bagian plat atas ini pemasangannya dari dari atas dulu terus dimasukin kebawah oke kalau udah terus dibaut oke berus kalian jadi ini udah kepasang untuk platnya ini yang plat atas ini yang plat bawah udah nggak kepasang semua jadi ada sedikit problem tadi di bagian ini jadi ini harus dipotong atau di gerindah dulu nih nah ini kemungkinan nanti tak pasang kayak gini aja cuman tak tempel ya kan buat jepit si plat nomornya aja ah kayak gitu aja tapi kalau mau lebih oke sih dilas ya dilas lagi tapi kayaknya enggak perlu nah kurang lebih seperti ini hasilnya new sparkboard m eking Malaysia ya oke mantap jadi dia lebih kecil terus agak lebih panjang terus untuk kendala lain enggak ada ya ini udah tinggal pasang aja yuk Oke berus kalian jadi ini langsung aja ini penampakan sparkboard belakang m eking Indonesia ya kurang lebih seperti ini dan ini untuk armnya udah tak panjangin 3 cm jadi dia jarak antara band dengan sparkboard kurang lebih cuman tiga ini ya tiga jari ya tuh jarak band dengan tangan kurang lebih tiga jari nah ini untuk penampakan bagian belakang oke oke berus kalian jadi ini udah pasang sparkboard m eking Malaysia ya kurang lebih seperti ini penampakannya tuh lebih simpel tapi masih tetap fungsi ya jadi airnya enggak sampai ke atas tuh ini sparkboard Malaysia m eking Malaysia model nyamuk untuk link pembelian kalau misalkan teman-teman berminat nanti cantumin di deskripsi video oke oke jadi kurang lebih seperti itu ya penampakannya ini arm orinya tak panjangin 3 cm di tukang las nah kalau misalkan teman-teman berminat pengen manjangin arm juga itu di tempatnya Mas Saipul bengkel las Jogja nanti kontaknya tak cantumin di bawah sini ya kalau misalkan berminat jadi kemarin armnya ini itu tak kirim ke Jogja terus balik lagi ke tempatku di jelajab terus ya udah langsung tak pasang kayak gitu cuy nah yang belum nonton pemasangannya arm m eking ori dipanjangin 3 cm nanti videonya di sini ya yuk kita langsung aja ini untuk anu plat nomernya itu belum tak pasang karena ada sedikit perbedaan ya jadi harus dilubangin lagi untuk plat nomernya karena nggak sama sama dengan yang m eking Indonesia ya jadi dia lebih ke atas kayak gitu cuy ya wes kurang lebih seperti ini ya hasilnya Oke mungkin segitu aja videonya untuk pemasangan spotboard m eking Malaysia di m eking Indonesia ya jadi perubahannya tadi ya cuman di bracket belakang aja harus di gerinda atau dipotong karena untuk ininya bibidaya berbidaya Nah untuk link pembeliannya nanti tak cantumin desk di deskripsi ya wis gitu aja kalau teman-teman menyukai video seperti ini jangan lupa di like kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan silahkan komen komen di bawah dan jangan lupa juga untuk di subscribe dadah